selamat menikmati kita sayangi itu kembali mengklaim apa yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bagian dari kekasan mereka mungkin dulu kita ingat Real Pono Rogo juga diklaim lagu rasa sayangi juga diklaim bahkan kemudian Angklung juga diklaim Batik juga sempat diklaim sebagai milik Malaysia dan yang terakhir ialah berawal dari postingan 9gag yang memposting Martaba dan menanyakan kepada seluruh netizen apakah sudah pernah mencoba makanan ini dan akhirnya terjadi lagi aduk klaim bahwa Martaba itu dari Malaysia dan orang Indonesia yang mengklaim Martaba itu ialah dari Indonesia pertanyaannya ialah para sahabat-sahabatku Yang Cooper kenapa sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia gemar sekali diklaim oleh Malaysia negara tetangga kita yang juga sempat mencurangi kita di Seagames 2017 kenapa yang bobo Seagames? kalaupun kita mengklaim itu ialah milik bangsa Indonesia apakah anda yang mengklaim sudah cukup paham dari mana sebenarnya lahirnya Martaba sehingga anda pun yakin untuk menyebutkan bahwa Martaba itu memang asli dari Indonesia orang-orang dari Malaysia mengklaim ini ialah apembeli itu bukan kandus kandus ya gitu lah ya jarget jarget jadi martabak manis ini kalau dilihat dari sejarahnya awalnya dulu ialah diciptakan oleh orang-orang hakka yang ada di bangka namanya itu ialah kue hoklopan dan sekarang memang lebih dikenal dengan martabak manis ya kan begitu ya toh tetapi sekarang permasalahannya ialah kenapa sampai martabak pun diklaim oleh Malaysia jadi ada beberapa sebab yang pertama ialah kalau anda melihat sendiri bagaimana miniatur kecil yang diciptakan di dalam film Upin Ipin misalnya seri anak-anak Upin Ipin disana ada yang namanya Susi dia itu orang Indonesia kemudian juga ada Tuk atau Dalang dia sering memenangkan kompetisi sebagai Dalang which is Dalang itu ialah dari Indonesia jadi sekarang seharusnya kita Indonesia nih udah paham bahwa kita mempunyai banyak akar kebudayaan sangat plural multikulturalismenya ada tetapi kita sendiri terkadang gak suka dengan yang kita miliki coba sekarang kalian lebih sering mana nonton film-film Indonesia atau drama Korea kalau ada film Indonesia seperti Pengabdi Setan dan Foreigner ataupun juga Kingsman mana yang akan dipilih pasti Hollywood lah alasannya boleh apapun boleh karena memang filmnya gak berkualitas lah kok masih horror-horroran lah tapi memang harus diakui kenapa kita lebih sering menonjolkan budaya horror ya ya itu keadaan partokal kita jadi kita terus bangga bahwa Indonesia itu negara horor bahwa Indonesia itu negara klinik kita tuh harus memunculkan itu lagi iya benar itu jangan ke Korea-korean kenapa? tiap hari saya tahu kalian pasti menginstall aplikasi VIEW dan menonton korea bisa seharian penuh dan kemudian hafal nama Kim Bung siapa lagi tuh? So Hakyo kemudian ada lagi Jil Gabung ada gak sih Jil Gabung? So... Il Gi Sung Park Gi Sung nah terserah apapun lah namanya tapi coba ditanya nama Rian Hasri ada yang kenal? gak ada ya ibaratnya analoginya Indonesia kita masyarakat Indonesia itu seperti anak kecil yang mempunyai banyak mainan banyak koleksi tetapi ternyata tiba-tiba kita melihat ada satu layar TV LED dan disana itu berbagai macam games bisa dimainkan modernisme kita kan orangnya suka ngeklaim pemerintah atau orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai tradisional itu sebagai orang kuno nih orang gatek nih gak paham teknologi akhirnya kita semua ikut semua mempraktekkan teknologi terbaru kita ini ialah bangsa-bangsa yang smart high tech seperti itu salah satunya ialah nonton Korea nonton India nonton film Hollywood yang dikatakan kekinian bahasa Indonesia dicampur-campur ya jadi setiap hari itu yang kita bicarakan ialah kamu cuma mencoba membangun kastil di air sayang sayang mungkin itu ialah indikator untuk terlihat smart mungkin Bung Karlo juga sering melakukan itu dalam pidato-pidatonya tapi udahlah kalau memang ingin melakukan hal seperti itu ya sudah siap-siap saja satu persatu memang yang kita miliki itu akan menjadi koleksi orang lain dan jangan sedih dan jangan teriak belakangan ketika satu persatu tersebut kemudian diklaim mungkin kali ini Malaysia mungkin berikutnya gak tau negara mana lagi yang ngeklaim seperti itu akhirnya baru tiba-tiba tersadar oh ternyata kita sudah tidak punya kebudayaan oh ternyata kita menjadi budak teknologi selama ini ya itu saja dari gue selamat makan bertabak gue Yan Hazard until next time terima kasih